Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan menginstall Python di Windows menggunakan Miniconda. Nah, kenapa kita memilih Miniconda? Kita sudah membahas sebelumnya alasan kita memilih Miniconda dibandingkan dengan Anaconda. Salah satu alasan saja adalah dari beberapa alasan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Miniconda itu lebih ringan dibandingkan dengan Anaconda. Sebagai pemula, kita tidak memerlukan full package sebagaimana yang terdapat di dalam Anaconda. Jadi, di dalam Anaconda itu lebih banyak digunakan oleh expert. Artinya, kalau seandainya Anda sudah level data science, Anda itu sudah expert, maka Miniconda bukan untuk Anda. Tetapi, bagi pemula sangat disarankan untuk menggunakan Miniconda, karena lebih ringan, lebih menghemat disk pada space di disk kita, di laptop kita, atau di desktop kita. Nah, langkah pertama tentunya adalah Anda harus mengunjungi terlebih dahulu atau mendownload terlebih dahulu adalah Miniconda dengan cara ketikan saja Miniconda, kemudian enter. Maka di sini ada pilihan Miniconda, Konda Documentation. Oke, silakan di klik, kemudian dipilih pilihannya di sini. Ada beberapa pilihan ya, yang terakhir itu serinya adalah untuk Python 3.8. Kalau seandainya operating system di desktop Anda itu adalah 64 bit, maka klik ini. Kalau seandainya 32 bit, maka kita klik ini. Oke, karena laptop saya adalah operating systemnya adalah menggunakan Windows 64 bit, maka saya klik adalah yang ini. Oke, kemudian kita simpan, saya simpannya di dokumen saja, gitu ya. Di dokumen saja saya simpan, oke. Kita tunggu beberapa saat sampai downloadnya full ya, selesai semuanya. Kita perhatikan di sini, masih 45 dari 57 MB, sekitar 7 detik lagi. Oke, nah ini sudah selesai, ya sudah selesai download Minicondanya. Sekarang tinggal kita jalankan, tinggal di klik, di jalankan, kemudian kita klik next. Oke, I agree, kemudian just me, ini lebih disarankan untuk kita adalah, yang lebih direkomendasikan adalah klik yang just me saja, untuk kita saja ya. Kemudian tinggal di next, register, klik di register, kalau seandainya Anda hilangkan, maka kita lihat di sini, ya. Ada beberapa kendala, nanti akan kita gunakan kalau seandainya kita tidak meregisterkannya. Oke, kita install. Kita lihat di sini, menginstall. Terlalu waktu beberapa saat sampai instalasinya selesai. Terlalu waktu beberapa saat sampai instalasinya. Terlalu waktu beberapa saat sampai instalasinya. Oke, finish berarti selesai Nah, kalau seandainya sudah selesai Kita coba menjalankannya Anaconda kita pilih menjalankannya itu adalah yang pada prom Prom ini konda 3 Nah, kalau seandainya sudah nanti kita coba apakah instalasi kita ini berhasil atau tidak Kita coba saja ketikan konda Oke, ini berarti kalau seandainya dia sudah benar instalasinya maka muncul seperti ini Nah, misalkan kita mau coba apakah Python memang sudah termasuk di dalam minikondanya Atau sudah diinstal atau belum gitu ya Kita coba saja testing Kita ketikan Python jalan atau tidak Oke, di sini sepertinya ada Oke, sudah benar ya Sudah benar ya Sudah benar di sini kita lihat Pythonnya Oke, sekarang Tampilan Pythonnya seperti ini Tanpa putih gitu ya Nah, sekarang kita lihat nih apakah Pythonnya sudah jalan atau belum gitu ya Kita coba testing saja Misalkan 2 tambah 3 Oke, hasilnya 5 Benar gitu ya Atau kita coba lagi misalkan adalah 5 Kali 5 Oke, atau kita coba lagi misalkan adalah 3 Langkat 2 Oke, hasilnya 9 Benar Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini Ini berarti adalah kita telah sukses melakukan instalasi minikonda Di mana di dalamnya sudah terdapat Python Nah, namun package-nya ini belum kita install seluruhnya ya Atau package-nya belum kita install Maka akan kita lakukan instalasi package-nya Atau environment variable-nya untuk minikonda ini Sekarang berarti instalasi terhadap minikonda Sudah selesai, kita exit saja ya Kita exit Selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati